Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore atau selamat malam Kapan pun teman-teman melihat video saya ini Semoga teman-teman dalam keadaan sehat Tidak kurang satu apapun Di video kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman semuanya Cara membuat multimedia interaktif Atau media pembajaran dengan Aplikasi Macromedia Flash Saya disini menggunakan Macromedia Flash 8 Jika teman-teman menggunakan aplikasi yang lebih tinggi Tidak masalah, pada dasarnya sama Ini adalah gambaran multimedia yang akan kita buat Nah pada tampilan pertama Dia langsung fullscreen, kemudian ada tombol loading Kemudian disini adalah Profil kita, kebetulan disini Juga tugas mata kuliah Aplikasi teknologi pendidikan Jadi sekaligus saya buatkan tutorialnya Pada slide kedua ataupun scene kedua Disini ada layar menu Sekaligus identitas mata pelajaran Dan nama guru Nah disini saya membuat 4 tombol Ada tombol exit Tujuan pelajaran Materi pelajaran Kemudian evaluasi Nah jika tombol exit di klik Maka otomatis ada peringatan keluar Kemudian tujuan pembelajaran Jika di klik Akan pergi ke scene Tujuan-tujuan pembelajaran yang akan diajarkan Kemudian kita klik menu Ataupun home Kembali lagi ke menu utama Kemudian klik materi pelajaran Nah ini adalah materi yang akan kita ajarkan kepada siswa Nah ketika materi sudah kita ajarkan Kemudian klik menu Kembali ke menu utama Kemudian kita pergi ke evaluasi pada akhir pelajaran Nah disini kita mengevaluasi siswa Sesuai dengan apa yang sudah kita ajarkan Klik mulai Disini ada beberapa soal untuk mengevaluasi siswa Kebetulan saya membuatnya hanya 10 soal Disini seharusnya jawabannya adalah langkah usaha C Jadi saya salahkan dulu A Kemudian A Saya hanya sembarangan saja sekarang ini ya Kita melihat perhitungan akhirnya Tombol di bawah ini untuk mengetahui hasil Nah jadi disini saya mendapatkan nilai 40 Benar saya 4 Salah saya 6 Jika Anda kurang puas ingin mengulangi Silahkan klik ulang Nah jika ingin close Klik close Kalau jika klik ulang Akan kembali ke lembar evaluasi Kemudian kita home Exit Jika yes Otomatis aplikasi keluar Jika no Kembali ke loading awal yang tadi Kemudian jika cancel Kembali ke menu utama Ini dia Nah jadi kita keluar dulu Ini adalah endingnya Ketika ending garis itu habis Maka otomatis akan keluar Nah Itulah materi yang akan kita pelajari Sebelum mulai kita intro dulu Baiklah teman-teman Sebelum teman-teman memulai Pembuatan media Di flash Langkah baiknya teman-teman membuatkan Storyboardnya Terlebih dahulu Ini adalah contoh Bisa juga teman-teman membuatnya Di powerpoint Nah disini saya membuat Storyboardnya dari Powerpoint Jadi teman-teman harus Membuatnya di powerpoint dulu Karena kalau teman-teman langsung Di macro media flash Teman-teman akan kewalahan Nanti akan bingung sendiri Karena tidak ada persiapan yang matang Jadi matangkan dulu di Powerpoint Nah jadi di slide pertama ini Ada loading Kemudian di slide kedua Ada menu Sekaligus identitas pelajaran Kemudian kita klik Tujuan pelajaran Nanti akan ke Slide tujuan pelajaran Di slide tujuan pelajaran ini Tidak ada tombol exit Yang ada hanya tombol menu Ataupun home Otomatis kembali ke Sini Nah Kemudian kita klik materi Otomatis pergi ke Materi Nah di materi Hanya ada dua tombol Tombol menu Kemudian tombol next Nah karena ini materi pertama Hanya ada tombol next Tidak ada tombol Back Nah kemudian ini adalah Materi lanjutan Jika materi lanjutan Ada tombol back Dan ada tombol next Kemudian ini juga materi lanjutan Sampai terakhir Nah pada lembar evaluasi Tombol home Kemudian tombol mulai Kemudian berikutnya Di frame berikutnya Nanti ada Soal Jadi disini saya mencontohkan Lima soal Nah pada lembaran terakhir Akan ada tampilan seperti tadi Oke Jadi ketika sudah teman-teman konsep Di powerpoint Kita langsung mulai dengan cara Mendownload Icon-icon yang diperlukan dalam Macromedia Flash Satu contoh Kita harus perlu background Icon back Filenya berbentuk png Ataupun gif Kemudian Icon exit Home Kemudian beberapa Gambar-gambar pendukung Yang kita masukkan dalam flash Oke Kita mulai Klik Atau buka Macromedia Flash Teman-teman Nah kemudian Klik new Flash document Kita ubah Size nya menjadi 800 x 600 Kemudian frame rate nya Kita ganti menjadi 30 Kemudian Oke Nah kemudian ini kita kecilkan Jadi 65 Nah kemudian kita kecilkan Properties nya Karena belum begitu Dibutuhkan Baiklah teman-teman Di sebelah kiri ini Namanya Layer Kemudian yang Kotak-kotak kecil ini Disebut dengan Frame Kemudian Di sini Namanya Scene Nah jadi Untuk langkah awal ini Kita menambah Scene nya dulu Dengan cara Klik Windows Kemudian Order panel Kemudian Scene Nah kita ubah menjadi Klik dua kali Menjadi Loading Nah kemudian Tambah Kita masukkan lagi Scene berikutnya Yaitu Menu Menu utama Kemudian kita tambah lagi Scene 3 Tujuan pelajaran Tujuan saja Kemudian kita tambah lagi Materi Jadi teman-teman Tidak boleh salah Dalam penulisan Nama Untuk scene ini Karena nanti akan Berpengaruh Pada Script yang akan kita buat Jadi ini Diperhatikan Huruf kecil semua Diusahakan huruf Pecil semua Kemudian ditambah Lagi Evaluasi Tambah lagi Bikin keluar Tambah lagi Bikin ending Nah karena Di atas ada loading Kita buat ending Di bawah Nah itu dia Kemudian di close Nah scene yang kita buat Tadi sudah ada Di sini Ada loading Menu Tujuan materi Evaluasi Keluar Dan ending Nah jadi kita Posisi sekarang ini Berada di ending Untuk tahap awal Kita pergi ke Loading Karena ini yang Akan kita edit dulu Baik Pada langkah pertama Pada layer ini Kita klik dua kali Kita ganti namanya Menjadi Background Kemudian enter Kemudian kita Masukkan background Yang sudah kita Sediakan dari awal File Import 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 to stake Di klik background Kemudian open Nah gambar yang teman-teman Masukkan terlalu besar Itu tidak masalah Kita bisa mengaturnya Di Klik yang ini Pada properties ini Kita klik dulu Gambar backgroundnya Ya Nah kemudian Kita ubah Sesuai angka yang kita Masukkan di awal 800 Kali 600 Enter Ketika menjadi 0 Dan 0 Enter Maka dia Sesuai dengan ukuran awal Nah pada langkah berikutnya Kita buat kotak kecil Panjang disini Untuk sebagai loadingnya Dengan cara Klik Layer Kemudian kita klik Dua kali Nanti namanya menjadi Kotak Kemudian klik Rectangle tool Nah kemudian Jangan lupa Ini harus Berbentuk silang ya Karena kita tidak Membutuhkan garis pinggirnya Nah klik tahan Drag ke kanan Nah Kalau dirasa cukup Ini kita kecilkan dulu Nah pada layar kotak Kemudian frame 1 Kita klik kanan Kemudian Create motion twin Nah kemudian Kita Gunakan Frame Transform ini Kemudian Pindahkan titik Tengah ini Kesebelah Kiri Ingat ya Di tengah-tengah Bukan di bawah ini Ya Kemudian Kita kecilkan Nah kemudian Pada frame 80 Kita klik kanan Kemudian kita buat Insert keyframe Nah setelah Di insert keyframe Kemudian klik kotak lagi Kemudian kita buat Kotaknya Panjang ke kanan Nah seperti ini Nah jadi hasilnya akan Seperti ini Nah disini Nah disini Tidak ada background Karena backgroundnya terletak pada Frame 1 Jadi caranya adalah Klik pada Di layer background Di frame 80 Klik kanan Insert keyframe Maka hasilnya akan Seperti ini Kita ctrl Enter Nah sudah jadi teman-teman Jadi pada langkah berikutnya Kita akan masukkan tulisan Loading disini Dengan cara Insert layer Kita klik 2 kali Tulis disitu Loading Enter Nah usahakan Loading ini Kita tarik ke atas Karena posisi tulisan Harus di atas Kemudian kita klik Text tool Kemudian Ketikkan Loading Pada loading ini Di awal Frame awal Kita klik kanan Kemudian action Kita masukkan Plus Kemudian Global and function Browser And network Kemudian FS command Kemudian kita masukkan Rumusnya Yaitu Tanda petik Full SC R E N Full screen Tanda kutip Kemudian Koma True way Oke Kita cek Benar katanya Kemudian kita Save Nah kita export Dia Jadikan dalam bentuk Flash Export Kemudian Export movie Nah kita beri nama Jadi Sudah Save Kemudian X Compress movie Oke Nah jika sudah Kita cek Klik kanan Open with Macro media flash 8 Nah dia sudah full screen Scene loading Sudah selesai Kita beranjak Ke Scene menu Nah untuk scene menu Masih kosong Tidak ada apa-apa Kita Rubah Layar 1 Menjadi background Ingat nih teman-teman Kita untuk langkah pertama Harus background Lakukan cara yang sama Seperti tadi Atau cara cepatnya Kita pergi ke Scene loading Kita copy Backgroundnya Klik kanan Copy Kemudian pergi lagi Ke scene menu Kemudian kita pastikan Di paste in place Karena paste in place ini Dimana posisi awal Pastinya akan Pas Nah seperti itu Nah jika sudah Seperti ini Kita buat Layarnya Sesuai tombol Yang ada di Scene ini Scene tujuan Scene materi Scene evaluasi Scene keluar Ending tidak perlu Jadi 1 2 3 4 Berarti Layar yang kita butuhkan Adalah 4 1 2 3 4 Kita rename Tujuan Tujuan pelajaran Kemudian kita rename lagi Materi Kita rename lagi Evaluasi Kita rename lagi Keluar Nah itu dia Ini gunanya adalah Untuk tombol Yang akan kita buat Di sini Jadi teman-teman Jika ingin menambahkan Tombol lagi Silahkan Tapi nanti Tambah layar Nah untuk tombol Sudah disediakan oleh Macro Media Flash ini Letaknya di Windows Kemudian ke Mon Library Kemudian ambil Button Kita klik saja 2 kali Kemudian cari Tombol yang kita inginkan Dengan cara Klik tahan Drag ke Media kerja kita Nah Itu contoh ya Tombol ini Bisa kita buat sendiri Kita cari di internet Kita cari di internet Ataupun kita buat di Powerpoint Bisa Caranya Insert Kemudian Shaves Cari sesuai Keinginan teman-teman Kemudian drag Seperti ini Nah klik kanan Masukkan tulisan Edit Text Tujuan Tujuan Pelajaran Nah ini kan Tidak berbentuk Tombol Jadi kita bisa Rubah di Home Kemudian Rubah warnanya Contoh ini Kemudian garis pinggirnya Dirubah Warna putih Umpamanya Kemudian bayangan Atau Berbentuk Glowing Glowing Nah ini hanya contoh ya Teman-teman Nah kemudian Kita Tekan Shift Tekan Control Kita buat Beberapa buah Tombol Nah Disini kita buat Materi Disini kita buat Evaluasi Rubah tulisan Menjadi Sesuai yang kita inginkan Nah jika Tombol sudah Kita klik kanan Kemudian Kopikan Ke Layar tujuan Paste Nah ini terlalu besar Kita kecilkan dengan cara Klik Transform Tekan Shift Drag ke atas Contohnya Kemudian Tombol Materi Copy Kemudian Paste Di Materi Ingat ya Di layar materi Kemudian Dievaluasi Klik kanan Copy Klik di Evaluasi Nah itu hanya contoh ya Teman-teman Kemudian Untuk Tombol Keluar Ya klik di Keluar Kemudian Ambil file Kemudian Import 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 to Stake Exit Yang sudah kita download Dalam berbentuk File PNG Atau GIF Nah kita letakkan Di sini Silahkan teman-teman Berimajinasi Sendiri Pengennya Seperti apa Ingat ya Ingat ya di dalam media Pembelajaran itu Background tidak boleh Norak ya teman-teman Ada gambar burung Ada gambar naga Ular Belut Itu tidak boleh Teman-teman Kita harus Membuat Background itu Senyaman mungkin Untuk dilihat Oke Langkah berikutnya Adalah Merubah Tombol-tombol ini Dalam berbentuk Tombol ya Tombol Sesungguhnya Ini masih dalam bentuk Gambar Kita klik kanan Ya Kemudian Convert to symbol Nah di sini Kita klik button Kemudian Rubah namanya Menjadi TBL TBL itu tombol Kemudian Tujuan Kemudian Oke Kemudian klik kanan Di tombol materi Convert to symbol Klik button Klik Simbol TBL Underscore Materi Kemudian Ini di klik Tengah-tengah Kemudian Oke Kemudian Untuk Evaluasi Jadi Tombol-tombol Yang teman-teman Buat tadi Sudah ada Di Ini Oke Jika sudah Kita pergi Dulu ke Tujuan Nah Saya akan Buatkan di sini Dulu Tulisannya Adalah Tujuan Kemudian Materi Kemudian Kemudian Evaluasi Kemudian Keluar ini Peringatan Oke Sekarang kita hubungkan Tombol-tombol yang sudah kita buat di menu tadi Ke Scene-scene yang ada di sini Caranya adalah Klik kanan pada tombol tujuan Kemudian Action Oke kita main di Action lagi Kita bukan main di Properties Tapi di Actionnya Klik tanda panah kecil Nah Nah kemudian kita masukkan scriptnya Tanda plus Kita klik Masuk ke Global Function Kemudian Pergi ke bawah sekali Movie in clip Kemudian kita klik on Karena dia adalah tombol Kita harus on-kan dia Oke Kemudian kita klik dua kali release Nah Pindahkan kursor ke sebelah kanan Di sini Klik Kemudian Kita klik lagi Kemudian Global Function Kemudian Timeline Control Kita klik Go to and stop Nah Jadi di sini isinya Sesuai namanya yang ada di sini Tujuan ya Nah jadi kita Masukkan rumusnya Tanda kutip Tanda kutip Atau titik dua di atas Tujuan Tujuan apa tadi Ya tujuan saja ya Kita berikan tanda kutip lagi Nah Kemudian koma Kemudian satu Satu itu adalah frame satu Ya Kemudian kita klik Ini checklist Checklist ini gunanya adalah Untuk melihat error atau tidak Rumus kita masukkan benar atau tidak Kalau ini katanya Tidak error katanya kan Oke Kita tes dulu ya Ctrl Enter Nah ini Tidak berhenti dia Jadi kita lakukan Tahap berikutnya Pada Scene Loading Nah Di sini Kita klik kanan pada Background boleh Klik kanan Masukkan actionnya Kemudian Tanda plus Global And function Kemudian Go to and stop Dia harus berhenti pada Scene menu Ya Tanda kutip Kita masukkan rumusnya Tanda kutip Menu Scene menu Berarti Kemudian Koma Frame 1 Itu dia artinya Oke Kita tes dengan cara Ctrl Enter Nah kan berhenti dia kan Kemudian kita tes Tujuan pembelajaran Nah ini kan ketujuan Nah tidak ada yang lain Karena belum kita buat Kemudian kita pergi ke menu lagi Kita lakukan cara yang sama pada tombol materi Evaluasi dan keluar Klik kanan Klik kanan Global and function Kemudian on kan dulu Release Klik di kurung krawal Kemudian plus Global and function Kemudian Timeline and control Go to and stop Ini materi Perginya ke Materi Berarti disini Tanda kutip Materi Berarti scene materi Kemudian Koma Satu Frame 1 Oke Kita tes Benar atau tidak Benar Kemudian evaluasi Juga demikian Nah jika sudah Kita klik Insert layer Kemudian kita disini Memasukkan untuk Tulisan Tulisan itu Identitas mata pelajaran Pendidikan keluarga negaraan Kemudian Tekan Control Tekan shift Drag ke bawah Drag lagi Drag lagi Drag lagi Disini Kita buat Untuk Kelas Nah jika sudah Seperti ini Kita akan Mengedit lagi Bagian Tujuan Nah bagian Tujuan Caranya sama Klik Menu Klik kanan Background nya Copy Klik ke Materi Disini kita Tambahkan Layar dulu Layar Background Enter Kemudian Pasti Impress Tulisan tertutup Karena Posisi background Di atas Kita klik Tahan Drag ke bawah Nah itu dia Jadi ini adalah Tulisannya Judul Masukkan Judul yang sudah Teman-teman Buat di PowerPoint Materi Materi Ini Materinya adalah Presiden Pertama Copy Control V Presiden Pertama Ini 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 Kita Copy Control Shift Drag Bawah Klik Copy Tulisannya Terlalu besar Kita Kecilkan Klik Ini Kemudian Tutup Action Properties Rubah Menjadi Nah Anggap Aja Segitu Terlalu besar Ini contoh Teman-teman Silahkan Nanti Teman-teman Atur Sendiri Karena Saya Mempersingkat Waktu Durasi Video Kemudian Untuk Memasukkan Gambar Klik File Kemudian Import Import To Stake Insinyur Skarno Nah Ini Kalau Besar Seperti Ini Kita Klik Gambarnya Kemudian Klik Transform Tekan Shift Drag Ke Atas Teman-teman Jangan Ambil Ini Karena Dia Tidak Profesional Tidak Proposional Kemudian Pada Materi Berikutnya Ada Masih Lanjutan Soekarno Ini Kita Copy Ctrl C Kemudian Nah Jadi Ketika Kita Ingin Membuat Lanjutan Kita Tidak Perlu Menambah Yang Di Atas Ini Lagi Jadi Kita Hanya Klik Di Frame Kedua Klik Kemudian Drag Kebawah Kemudian Klik Kanan Insert Key Frame Jadi Teman Teman Boleh Menghapus Ini Otomatis Pada Frame Frame Disini Tidak Akan Terganggu Contoh Presiden Pertama Ini Menjadi Lanjutan Lanjutan Jadi Di Frame Satu Dia Tidak Berubah Kecuali Teman Tidak Menambahkan Insert Key Frame Disini Nah Jadi Disini Tinggal Copy Paste Saja Pada Panjang Panjang Mending Saya Buang Nah Ini Kan Contoh Contoh Kan Bebas Untuk Warna Tulisan Teman Tidak Jangan Judukan Warna Hitam Karena Background Agak Gelap Jadi Silahkan Atur Sendiri Nanti Kemudian Next Pada Berikutnya Copy Ctrl C Nah Kemudian Untuk Frame Ketiga Kita Klik Di Frame Ketiga Drag Kebawah Kemudian Klik Kanan Insert Key Frame Nah Disini Kita Bebas Untuk Menghapus Tidak Masalah Ctrl V Ini Kita Hapus Kemudian Klik File Import Kemudian Import To Stake Pak Soeharto Nah Kemudian Disini Kalau Gambarnya Terlalu Besar Kita Klik Free Transform Tekan Shift Nah Gitu Dia Kemudian Lakukan Cara Yang Sama Klik Drag Block Istilahnya Klik Kanan Insert Keyframe Ini Sudah Bisa Kita Hapus Drag And Drop Klik Kanan Insert Keyframe Nah Jika Sudah Kita Masukkan Materi Semuanya Jadi Kita Masukkan Tombol Yang Sesuai Dengan Yang Ada Di Storyboard Ini Nah Jadi Untuk Memasukkan Tombol Kita Pergi Ke Frame Pertama Oke Frame Pertama Ini Kita Klik File Import Kemudian Kita Masukkan Home Dulu Home Ini Kalau Bisa Di mana Mana Harus Ada Karena Ketika Sewaktu Waktu Kita Langsung Ingin Ke Menu Tinggal Gampang Masukkan Di Atas Tidak Perlu Besar Nah Situ Aja Dulu Kemudian Insert E File Import Kemudian Tombol Next Kemudian Letakkan Paling Kanan Bawah Nah Karena Ini Di Frame Pertama Tidak Perlu Kita Buat Back Kemana Dikembali Karena Dia Mentok Di Frame Satu Sekarang Kita Akan Masukkan Dia Action Klik Kanan Convert To Symbol Dulu Klik Button Kemudian Disini Kita Buat Namanya TBL Underscore Menu Enter Nah Kemudian Ini Ingat Kita Klik Kanan Convert To Symbol Kemudian TBL Underscore Next Ya Button Tengah Tengah Oke Kita Harus Linkkan Ini Ke Menu Caranya Klik Kanan Ambil Action Kemudian Kita Klik Plus Ini Global Function Kemudian Karena Dia Tombol On Kan Dulu Klik Dua Kali Release Klik Setelah Kursor Setelah Kurung Kerawal Klik Plus Global Function Lagi Timeline Control Kemudian Goto And Stop Goto And Stop Kita Tanda Kutip Ke Menu Kemudian Tanda Kutip Lagi Koma Frame 1 Jadi Intinya Ketika Kita Klik Ini Menu Akan Pergi Otomatis Ke Menu Ini Nah Kemudian Kalau Untuk Tombol Next Ini Kita Klik Kanan Action Kemudian Tambah Kita On Kan Dulu Kemudian Press Release Letakkan Disini Plus Global Function Timeline Control Kemudian Next Frame Next Frame Ya Teman Teman Oke Jika Sudah Kita Klik Ini Next Klik Home Klik Kanan Copy Kita Letakkan Di Frame Kedua Oke Klik Kanan Sorry Kliknya Disini Klik Kanan Paste In Place Dia Sama Nanti Dengan Posisi Awal Lakukan Cara Yang Sama Pada Frame Ketiga Frame Keempat Frame Kelima Frame Keenam Karena Di Enam Ini Habis Next Kita 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 Hapus Delete Button Kemudian Tbl Tbl Underscore Kemudian Oke Nah Klik Kanan Action Kemudian Plus Global Function Movie On Release Disini Sini 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 Previous Frame Jangan Next Tapi Previous Frame Oke Jadi Kita Copy Klik Kanan Letakkan Di Frame Ketiga Frame Keempat Frame Kelima Frame Keenam Sudah Coba Kita Tes Dulu Control Enter Materi Yes Back Menu Materi Next Oh Bagus Sekali Bagus Sekali Habis Disini Nah Materi Selesai Tinggal Kita Tujuan Pelajaran Terditinggal Tinggal Tujuan Pelajaran Pokoknya Gitu Tujuan Tujuan Lakukan Cara yang Sama Ambil Background Di Dimana Saja Copy Letakkan Di Tujuan Jadi Disini Tambah Layar Background 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 Diletakkan Di Bawah Kemudian Copy In Place Kemudian Disini Kita Buat Tulisan Enter Nah Disini Dibuat Oke Tujuan Pelajaran Copy Control Shift Tarik Kebawah Silahkan Edit Disini Tujuannya Pertama Siswa Dapat Menyebutkan Nama-nama Presiden Ini Pertanyaan Yang Berbobot Karena Banyak Jadi Siswa Kita Tidak Tahu Nama Presiden Properties Rubah Tulisan Menjadi Kemudian Kita Ambil Lagi Nomor 2 Klik Aja Disini Enter Aja Ini Rata Tengah Kita Buat Rata Kiri Nah Tombol 2 Titik Control V Di Atas Ini Kita Buat Rata Kiri Nah Teman-teman Tinggal Atur Aja Lagi Oke Silahkan Tambah Sampai Sampai Buji Bun pun Tidak Masalah Disini Oke Tujuan Pelajaran Sudah Nah Jadi Kita Masukkan Pada Tujuan Pelajaran Ini Menu Hanya Menu Disini Kita Ambil Kita Ambil Dari Materi Tadi Karena Materi Sudah Kita Format Kita Control Copy Masukkan Di Menu Siapa Tadi Tujuan Ingat Kita Jangan Pastikan Di Tulisan Tapi Di Background Klik Kanan Kemudian Pasti In Place Kemudian Kita Edit Lagi Yang Evaluasi Nah Cara Yang Sama Kita Ambil Background Yang Sudah Jadi Klik Kanan Copy Evaluasi Nah Jangan Lupa Enter Enter Terik Bawah Klik Kanan Paste And Place Nah Kemudian Untuk Layar Ini Kita Buat Tulisan Jadi Diusahakan Untuk Scene Evaluasi Jangan Jangan Teman Teman Langsung Munculkan Soal Disini Berilah Pertunjuk Lebih Dahulu Siap Gimana Dia Pertunjuk Ini Dia Pertunjuk Mengerjakan Soal Kenapa Diberikan Pertunjuk Karena Nantilah Saya Jelaskan Evaluasi Kemudian Ctrl V Pertunjuk Mengerjakan Soal Ini Dia Pertunjuk Ada Banyak Pertunjuk Ingat Kalau kita Memformat Tulisan Ini Di Properties Jangan Di Action Action Itu Gunanya Untuk Memasukkan Script Saya Kurang Tahu Namanya Entah Script Entah Sintak Pokoknya Kude Maklum Saya Orang Awam Jadi Ini Rata Pengah Kita Nah Ini Untuk Petunjuk Nah Kemudian Untuk Tombol Lakukan Cara yang Sama Seperti Yang Ini Tadi Atau Ini Bisa Kita Ambil Klik Shift Ctrl Kemudian Ubah Menjadi Mulai Nah Kemudian Kita Ctrl C Kemudian Ctrl V Nah Ini Besar Kita Klik Transform Tekan Shift Kita Format Menjadi Symbol Convert To Symbol Klik Kanan Convert To Symbol Button Oke Kita Action Klik Kanan Action Kemudian Plus Karena Dia Tombol Ingat Kita On Kan Dulu Release Kita Kan Disini Kemudian Global Invention Time Control Next Frame Next Frame Oke Kita Save Sudah Lama Kita Bekerja Tanpa Menyimpan Itu Bahaya Sekali Nah Jadi Yang Perlu Teman Teman Ketahui Pada Tahap Evaluasi Ini Teman Teman Membuat Satu Soal Itu Di Satu Frame Jadi Klik Di Tulisan Kemudian Klik Frame Kedua Klik Drag Kebawah Kemudian Klik Kanan Insert Keyframe Nah Ini Dihapus Tak Masalah Ya Di edit Tak Masalah Jadi Ini Saya Buat Disini Soal Nomor Satu Jadi Dia Tidak Akan Terganggu Pada Frame Satu Karena Sudah Dikunci Ya K Itu Kan Kunci Copy Perhatikan Betul Betul Pada Garis Ini Jangan Teman Teman Edit Disini Kacau Nanti Kacau Soekarno Ini Dihapus Semua Nah Yang Perlu Teman Teman Ketahui Ya Ini Penting Ini Hapus Saja Untuk Option A B C Sampai E Itu Harus Terpisah Dari Soal Karena Itu Akan Kita Buatkan Simbol Nanti Nah Jadi Teman Teman Copy Aja Dulu Ini Ini Hb Ctrl C Ctrl V Kemudian Nah Nah Kemudian Teman Teman Ctrl Shift Drag Drag Kanan Nah Jadi Disini Teman Teman Harus Atur Dulu Ya Jenis Tulisannya Jadi Ini Ada Frame Untuk Frame Frame Berikutnya Jadi Disinilah Teman Teman Format Tulisannya Background Atau Soalnya Ukurannya Berapa Disini Saya Atur Dulu Oke Jika sudah Diatur Teman Teman Ctrl Shift Tarik Ke Kanan Kita Meng Copy Teman Teman Rubah Sini Menjadi A Nah Tekan Shift Tarik Ke Kanan Shift Saja Kalau Shift Itu Lurus Nah Kemudian Ctrl Shift Tarik Ke Bawah Ctrl Shift Tarik Bawah Ctrl Shift Tarik Ke Bawah Ctrl Shift Tarik Ke Bawah Teman Teman Harus Dijajarkan Oke Save Dulu Nah Kita Rubah Menjadi Oke Teman Teman Kita Merubah A B C D E Ini Menjadi Simbol Klik Kanan Kemudian Convert To Simbol T BL Underscore A Oke Oke Kita Masukkan Disini Action Klik Kanan Kemudian Action Kemudian Kita On Kan Dulu Karena Ini Adalah Tombol On Press Nah Jadi Sebenarnya Tombol ABCD Sampai E Itu Adalah Tombol Next Frame Jadi ketika Dia menjawab Dia mengklik Otomatis lanjut Ke soal Berikutnya Next Frame Ya Oke Ini Kita Copy Kita Copy Control C Kemudian Tutup Kepastikan Di B Caranya Klik Kanan Action Kita Disini Control V Tutup C C Juga Demikian Jika Sudah Kita Klik Frame Ketiga Kemudian Insert Key Frame Nah Ini Kita Buat Soal Nomor 2 Ini Kita Rubah Masukkan Soalnya Soal Nomor 2 Siapakah Presiden RI Ketiga Optionnya Kalau tidak Salah Sama Kan Sama Jadi Saya Mantap Buat Soal Control Copy Nah Untuk Soal Nomor Tiga Kita Lakukan Cara Yang Seperti Tadi Drak Kebawah Klik Kanan Insert Key Frame Nah Ini Kita Ganti Menjadi Soal Nomor Tiga Control V Itu Juga Option Klik Kanan Inset Key Frame Ini Soal Nomor 4 Nomor 4 Oke Selesai Untuk Frame Ke 7 Kemudian Klik Kanan Insert Keyframe Ini Kita Hapus Lihat Hasil Nah Jika ingin Melihat Hasil Klik Tombol Di Bawah Saya Ambil Di PowerPoint Jadi Saya Klik Ctrl Copy Kemudian Letakkan di Frame Terakhir Pasti Disini Kita Rubah Dia menjadi Tombol Convert to Symbol Menjadi Kemudian Kemudian Oke Nah Kita Actionkan Dia Global And Function Kemudian On Kemudian Release Letakkan Disini Kemudian Global And Function Timeline Control Kemudian Next Frame Kita Copy Loh ya Insert Keyframe Insert Keyframe Ini Kita Hapus Sebelum Kita Mengedit Ini Kita Masukkan Klik Di Frame Soal Nomor Satu Kemudian Disini Atau Di Background Tidak Masalah Kita Klik Kanan Kemudian Kita In Bukan Kita Action Kita Masukkan Rumusnya Adalah Far Sepasi Nilai Sama Dengan 0 Kemudian Titik Koma Jangan Lupa Titik Koma Nah Itu Adalah Rumusnya Untuk Di Soal Nomor Satu Ingat Di Frame Kedua Oke Nah Kemudian Kemudian Kita Pergi Ke Frame Terakhir Ini Frame Terakhir Kita Rubah Menjadi Hasil Anda Ya Hasil Anda Kemudian Disini Benar Rubah Yang Di Bawah Ini Menjadi Salah Kemudian Control Shift Disini Kita Rubah Menjadi Jika Nah Kita Masukkan Tombol Lagi Yaitu Tombol Ulang Control Copy Nah Kemudian Kita Rubah Menjadi Tombol Comfort To Symbol TBL Underscore Ulang Nah Kemudian Kita Copy Logo Ataupun Icon Menu Copy Pastikan Di Evaluasi Frame Terakhir Nah Jadi Kita Ingin Membuat Nilai Disini Nanti Nah Jadi Caranya Adalah Klik Text Kemudian Kita Tarik Garis Seperti Ini Nah Seperti Itu Kita Pergi Ke Properties Kemudian Rubah Statistik Ini Menjadi Dynamic Kita Klik Ini Dulu Nah Dia Sudah Menjadi Dynamic Kemudian Far Ini Kita Buat Atau Kita Ketikan Menjadi Tulisannya Skor Ingat Huruf Kecil Semua Nah Kemudian Kita Lakukan Cara Yang Sama Kita Klik Text Kemudian Buat Lagi Disini Kemudian Dynamic Text Sama Dynamic Text Kemudian Kita Buat Benar Nah Kemudian Kita Buat Sekali Lagi Drag Tindakan Kebawah Kemudian Disini Salah Oke Kemudian Kita Masukkan Rumusnya Yaitu Klik Disini Klik Kanan Masukkan Action Nah Jadi Dirubah Disini Nilainya Ingat Pada Script Ini Dievaluasi Kemudian Ada Tanda A Ini Ya Ada A Nah Jadi Kita Rubah Lagi Menjadi Nilainya Skor Sama Dengan Nilai Kemudian Dikali Tanda Bintang Ini 20 Titik 2 Kemudian Titik Koma Kemudian Benar Sama Dengan Nilai Titik Koma Salah Sama Dengan 5 Min Eh Atau Dikurang Nilai Titik Koma Jadi Keterangannya Adalah 20 Ini Adalah Bobot Nilainya Untuk 5 Soal Ini Sudah Di Permat Atau Belum Ya Kita Lihat Action Oh Oh Ini Belum Kita Aktifkan Dulu On Release Kemudian Goto And Stop Titik 2 Evaluasi Kemudian Koma Frame 1 Oke Nah Jadi Kita Lanjut Eh Pada Soal Soal Ini Kita Belum Masukkan Kunci Jawaban Yang Benar Ya Nah Jadi Kita Masukkan Kunci Jawaban Yang Benar Pada Action Tombol Nah Jadi Kita Baca Dulu Siapakah Nama Presiden RI Kedua Nama Presiden RI Kedua Yaitu Soeharto Klik Tombol Soeharto Eh Tombol C Ini 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 Kunci Jawabannya Kemudian Action 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 Kita Tambah Dengan Cara Nilai Plus Plus Oke Jadi Intinya Ketika Siswa Menjawab C Berarti Dia Mendapatkan Nilai Tambah Atau Nilai Plus Nah Jadi Ini Kita Copy Oke Jadi Ini Kita Copy Ctrl C Atau Ini Copy Kita Masukkan Ke Option Jawaban Jawaban Yang Benar Kita Ke Nomor Soal 2 Siapakah Nama Presiden RI Ketiga B.J. Habibie Klik Kanan Kemudian Action Timpa Ini Tidak Masalah Copy Paste Oke Kemudian Pada Frame Atau Soal Nomor Tiga Siapakah Nama Presiden RI Pertama Klik Kanan Action Timpa Saja Stay Kemudian Kemudian Ini Jika In Oke Sudah Selesai Ayo Kita Coba Dengan Cara Ctrl Enter Evaluasi Evaluasi Saya Akan Salahkan Dua Atau Satu Siapakah Nama Presiden RI Kedua Soekarno Ini Salah Siapakah Nama Presiden RI Ketiga B.J. Habibie Benar Siapakah Nama Presiden Pertama RI Soekarno Benar Siapakah Gambar Dibu Soekarno Benar Siapakah B.J. Habibie Benar Dian Hasil Nah Saya Salahkan Satu Tadi Benar Saya Empat Dapat Saya Poin Delapan Polo Ya Kalau Saya Benarkan Semuanya Berarti Nilai Saya Seratus Kita Tes Sekali Lagi Siapakah Nama Presiden Kedua Soekarno Siapakah Nama Presiden RI Ketiga B.J. Habibie Siapakah Nama Presiden Pertama RI Soekarno Soekarno B.J. Habibie Nah Seratus Nama Saya Oke Selesai Ini Teman Teman Kemudian Kita Cek Dari Awal Apakah Proyek Kita Ini Berhasil Kita Control Kemudian Kita Test Movie Atau Control Enter Tujuan Pelajaran Oke Materi Next 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 Back 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 No Evaluasi Oke Jadi Keluar Apakah Anda ingin Keluar Tinggal Ini Lagi Yang Akan Kita Buat Oke Oke Kita Lanjut Keluar Apakah Anda Ingin Keluar Saya Tidak Akan Membuatkan Tombol Silahkan Berkreasi Sendiri Klik Ini Nah Dynamic Tag Ini Salah Kita Klik Statistik Jadi Kita Ulang Lagi Yes Kemudian Kemudian Klik Tahan Tarik Ke kanan Kemudian No Kemudian Disini Cancel Tarik Ke kanan Nah disini Kita Rubah Dulu Menjadi Simbol Convert Simbol TBL Yes Satu Kemudian Nah setelah itu Kita Klik Kanan Kemudian Action Kita Onkan Dia Dulu On Kemudian Release Kemudian Letakkan Disini Kemudian Global Information Tentang Control Go to End Play Tanda Kutip Ending Tanda Kutip Lagi Frame Koma Frame Satu Kalau Iya Kita Buat Ending Nya Dulu Ending Nya Sama Sama Dengan Cara Yang Pertama Tadi Kita Klik Ini Klik Ini Oke Kemudian Klik Kanan Insert Great Movie Twin Iya Kan Kemudian Kita Klik Ke 105 Insert Keyframe Oke Kemudian Kita Transform Ubah Kesini Kemudian Tarik Ke Belakang Berarti Kalau Kita Play Dia Seperti Ini Oke Silahkan Teman Teman Kalau Mau Menambahkan Layer Untuk Tulisan Silahkan Tambahkan Disini Terima Kasih Oke Ini Terserah Teman Teman Mau Edit Seperti Apa Oke Nah Kemudian Disini Kita Masukkan Di Akhir Frame Kita Masukkan Action Atau Rumus Tanda Tambah Kemudian Browser Ini Nah Disini Kita Ketikan Tanda Kutip Quit Coma True Oke Oke Ini Akan Jadi Kemudian No Klik Kanan Action Kita Aktifkan Dulu On Kan Release Kemudian Go to End Play Go to End Play Lo Ding Kita Petik Lagi Koma Satu Kemudian Kalau Cancel Action Tanda Panah Kemudian Aktifkan Dulu On Release Kemudian Tambah Kita Go to End Stop Ke Menu No No Frame Frame 1 Oke Kita Test Movie Cancel Kembali Kesini Kalau No Dia Loading Awal Kemudian Kalau Yes Dia Akan Keluar Nah Ini Tidak Keluar Karena Dia Detest Movie Kalau Kita Simpan Simpan Dulu Kemudian Kita Export Ke Movie Jadi Sudah Tadi Tidak Apa Oke Mana dia Oh ini dia Kita Klik Kanan Open White Oke Full Screen Oke Semuanya Sudah Kita Cek Tadi Ini Cancel Akan Kembali Ke Menu Kalau No Akan Kembali Ke Loading Awal Kalau Yes Dia Akan Keluar Dadah Nah Keluar Selesai Sudah Pekerjaan Saya Hari ini Teman Teman Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh